Berita selanjutnya datang dari Kota Bandar Lampung 1 TPS di Kelurahan Kedaton Kecamatan Kedaton Kota Bandar Lampung direkomendasikan pemungutan suara ulang atau PSU Hal itu karena terdapat 17 surat suara dicoblos oleh warga yang tidak berdomisili di wilayah setempat Tempat pemungutan suara 31 di Kelurahan Kedaton Bandar Lampung diduga terjadi selisih jumlah daftar pemilih tetap Untuk surat suara DPD RI hingga DPRD Kota pasca pemilihan umum 14 Februari kemarin Panitia Pemungutan Kecamatan Heri mengatakan saat pemungutan suara di TPS 31 Kelurahan Kedaton terdapat 17 orang pemilik hak suara yang tidak terdaftar di DPT dan DPTB Sementara Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Erwin mengatakan dari hasil temuan di TPS 31 Pihaknya merekomendasikan kepada Bawaslu untuk dilakukan pemungutan suara ulang Karena surat suara yang tercoblos lebih dari jumlah daftar pemilih tetap sebanyak 286 Saat ini kotak suara masih berada di TPS dan belum didistribusikan ke PPK karena sedang dilakukan pemeriksaan 17 orang itu yang di luar Bandar Lampung tanpa persyaratan memilih yang dikenalkan masuk dengan gunakan KPPS dan si KPPS memberikan surat suara tapi yang diberikannya pun tidak merata artinya ada yang satu orang yang dapat presiden negara ada yang satu orang yang dapat presiden DPD ada yang satu orang yang semua dapat provinsi ada yang satu orang yang semua dari RI artinya 17 orang ini di luar KPPS Bandar Lampung dengan menggunakan KPPS yang bisa memilih padahal tidak ada pom pindah memilih untuk memilih disini pindah memilih mencoblos dan dimasukkan ke suara dari Bandar Lampung Andi Apriadi Metro TV Lampung